Sebetulnya kalau kita lihat strategi bank nasional di semester 1 tahun ini, ini kan kebetulan ada tiga poin yang barangkali agak berbeda nanti di semester kedua. Yaitu yang pertama, semester 1 yang lalu itu likuditas amat berlimpah. Lalu kedua, juga kita lihat kondisi perekonomian baru mulai mau bangkit. Dan yang ketiga, bank-bank juga ternyata mampu menekan biaya dananya. Sehingga ini adalah kombinasi yang membuat profit di semester 1 itu tinggi, tinggi sekali bahkan. Semester kedua ini agak berubah sedikit karena Bank Indonesia sudah memberikan sinyal, akan memperketat situasi likuditas. Namun data-data yang ada kita lihat pengetatannya tidak terlalu drastis rupanya. Bahkan kalau kita lihat operasi moneter Bank Indonesia itu sudah dua kali lipat jumlahnya dibandingkan dengan sebelum pre-pandemi. Artinya ini Bank Indonesia masih terus menyedot kelebihan likuditas yang miliknya bank perbankan yang belum dipakai untuk memberikan kredit. Jadi saya kira saya sependapat dengan Pak Royke, semester kedua akan berubah situasi, tapi mungkin tidak se-agresif semester satu. Yang jadi masalah adalah tahun depan. Nah tahun depan kondisi perbankan domestik saya rasa akan mengikuti situasi ekonomi kita. Karena pada dasarnya perbankan kita ini lebih ke arah siklikal ya dalam pengertian lebih banyak melihat permintaannya itu seperti apa. Saya kira jangan kita sangat berharap bahwa perbankan akan menjadi agresif, menjadi lebih mendahului katakanlah permintaan. Itu saya kira tidak, nature-nya bangkir-bangkir kita bukan seperti itu. Jadi kalau outlook tahun depan ekonomi Indonesia masih di atas 5% dan ini cukup lumayan tinggi ya, karena terserang saja pertumbuhan ekonomi 5% itu buat Indonesia di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak pasti ini, terutama ke situasi global, itu suatu hal yang sangat mengembirakan sebetulnya. Jadi perbankan pasti akan meniti siklus ekonomi Indonesia yang sedang terus recovery ini, hanya mungkin karena kondisi, karena kan suku bunga dunia yang sudah mulai terjadi dan cukup besar, lalu ditambah dengan beberapa kejadian secara geopolitik, yang masih terus akan kita lihat dampaknya kepada harga komoditas, mungkin juga resesi yang di Eropa yang sudah mulai bermunculan eksesnya, termasuk beberapa bank besar bahkan sudah mulai kelihatan kesulitan, ini menunjukkan resiko di bidang keuangan itu masih tetap tinggi. Jadi saya kira perbankan seperti yang sama oleh Pak Eroike, tahun depan pasti tidak akan se-agresif tahun ini, walaupun dari sisi fundamental ekonomi kita baik, dan fundamental perbankannya pun masih baik. Baik, kalau menurut pandangan Anda Pak Halim, sebesar apa daya tahan pasar keuangan kita di tahun depan? Karena kalau kita melihat dari pasar obligasi, ini juga seperti peminat, dan di global juga masih sangat volatil. Kita memiliki modal fundamental ekonomi yang baik. Fiskal kita secara perlahan-lahan bisa dikenalikan. Ini salah satu risiko yang selalu dilihat oleh investor luar negeri. Bahwa fiskal kita perlahan-lahan tahun ini, dugaan saya pasti akan dibawah 4% defisitnya. Tahun depan kemungkinan besar akan kembali lagi dibawah 3% sesuai dengan undang-undang. Ini berarti kita tetap akan menggunakan kebijakan makro yang cukup konservatif, tanpa meninggalkan kepentingan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter, posturnya tadi sudah kita bicarakan, akan tetap menjaga momentum ekonomi, kenaikan suku bunga akan terjadi, walaupun saya agak meragukan kalau Bank Indonesia terlalu agresif. Kemudian dari sisi nilai tukar, nilai tukar kita ini sudah relatif fleksibel, ditambah dengan cadangan divisa yang cukup untuk membantu stabilisasi nilai tukar. Ini memberikan ruang sebetulnya bagi Indonesia untuk terus menjaga momentum ekonominya. Jadi kalau saya melihatnya, resiko yang dihadapi Indonesia memang akan lebih banyak berasal dari luar daripada dari dalam negeri. Dan ini tentu bagi perbankan perlu berhitung-hitung, dan ini menjadi kesempatan sih sebetulnya untuk melakukan ekspansi secara terukur. Baik, Pak Royke, bagaimana dengan penetrasi digital? Apakah ada rencana untuk lebih agresif lagi di tahun ini ataupun tahun depan? Ya, tahun depan yang pasti investasi kita di digital akan mungkin akan bertambah besar, karena memang seiring memang mau nggak mau, kita harus bawa ini semua UMKM, korporasi itu harus ke digital supaya operating cost kita jauh lebih rendah untuk bisa bersaing. Dengan era suku bunga seperti ini, oh kita harus cepat shifting bisnis di digital. jadi andalan kita untuk menurunkan operating cost kita. Ini jadi trigger juga buat kita untuk mempercepat bagaimana digitalisasi di segala lidi proses, baik di kredit maupun di payment dan lain-lain. Baik, Pak Royke, apakah fee-based income yang didapatkan dari digitalisasi ini sudah cukup kuat untuk bisa menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar perbankan saat ini? Kita belum melihat seperti itu, tapi memang inovasi-inovasi ke depan dengan arah digital ini memungkinkan potensi mendapatkan fee-based itu jadi tinggi. Karena memang dengan kemudahan-kemudahan dan kecepatan proses ini mudah-mudahan ini bisa dihargai oleh customer untuk membayar fee lebih baik kepada perbankan. Saya rasa itu juga ekspektasi dari kita. Dan tentunya di satu sisi, cost yang lain juga bisa kita kendalikan supaya biaya yang lain juga bisa lebih murah. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.